Intro 7 Fakta Menyenangkan Tentang Negara Brunei Darussalam Brunei adalah sebuah negara berbentuk monarki yang tertua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu Kalau bicara soal Brunei, sebenarnya banyak sekali keunikan dari negara kecil itu yang jarang diketahui orang Mulai dari tambang minyaknya yang melimpah hingga semua warganya yang makmur Dijamin, kamu bakal keheranan bagaimana negara sekecil itu bisa lebih kaya ketimbang Indonesia Bukan hanya kekayaan yang membuat banyak orang tertarik dengan Brunei Mulai dari kebersihan hingga penduduknya yang luar biasa patuh membuat negara ini jadi pilihan pertama untuk tinggal Tapi sebelum lanjut nonton video ini, silahkan klik subscribe dan klik tanda lonceng Untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami, mari kita bangun channel sederhana bersama-sama Silahkan share video ini ke teman-teman anda yang lain Sultan Brunei menjemur rakyatnya di Istana Nurul Iman saat Hari Raya Idul Fitri Istana yang paling megah di dunia dengan berlapiskan emas adalah istana milik Sultan Brunei Yaitu Istana Nurul Iman, baik interior istana, pakaian, mobil, sampai kamar mandinya yang berjumlah 257 pun berlapis emas Istana terbesar ini dibuka saat Ramadan dan Lebaran tiba Agar warga negaranya bisa merasakan apa yang biasa didikmati sang Sultan Mereka dijamu dengan makanan lisat dan layak untuk warga Brunei Tidak ada sepeda motor selain Harley-Davidson Brunei adalah negara yang jarang sekali ditemukan sepeda motor berkeliaran Ada suatu hari terlihat sepeda motor Harley-Davidson yang digunakan seorang karyawan pengantar makanan cepat saji di ibu kota Bayangkan, masyarakat di sana sudah banyak menggunakan mobil Perbandingan kendaraan di Brunei sekitar 2 banding 1 dengan tubuh penduduknya Artinya setiap warga negara di Brunei mempunyai mobil Sempat menjadi negara Federasi Malaysia Negara termuda di ASEAN adalah Brunei Jerusalem Negara ini mendapatkan kemerdekaan di tanggal unik yaitu 1 Januari pada tahun 1984 Brunei merupakan negara Federasi dari Malaysia dan diberikan kemerdekaan oleh Inggris Sudah sejak abad ke-7 Masehi Negara ini berbentuk kerajaan dengan seorang Sultan sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan Brunei adalah negara yang kaya akan minyak sehingga kehidupan masyarakatnya sejahtera Pemberlakuan pendidikan dan kesehatan gratis sangat wajar bila disediakan di negara itu Tidak salah, sangat nyaman menjadi warga Brunei yang dijamin kebahagiaan materi oleh kepala negara dan pemerintahannya Sultan Brunei Hasan Albulki yang memiliki 7.000 mobil mewah Pekayaan Sultan 1 ini memang sangat luar biasa Beliau adalah pemilik mobil mewah terbanyak di dunia Wajarlah kalau mau ganteng-ganti mobil Soalnya tinggal pilih saja mau pakai yang mana Buat dari Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari, hingga Mercedes-Benz Kemacetan tidak mulai terjadi Negara kecil tetapi kaya adalah sebutan yang pas untuk Brunei Darussalam dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 400.000 penduduk Namun demikian, Brunei adalah negara bersih, keadaan kota yang aman, dan yang pasti tidak macet Negara ini seperti Jogjanya Indonesia, alami, bersih, tidak macet dan jumlah penduduknya yang tidak terlalu banyak Di siang hari saja jalanan menenggang, apalagi di malam hari Brunei hanya memiliki stasiun televisi berjumlah 4 Penduduk Brunei yang sedikit membuat kriminalitas juga menurun Kesejahteraan rakyat pun terjamin tentunya melihat perbandingan fasilitas masyarakat yang ada di negara ini Berita-berita buruk penjarang terjadi Menurut salah satu karyawan stasiun TV di Brunei Pemerintah memang melarang memberitakan hal yang buruk di negara itu Kita jadi paham kalau Brunei memang sedikit tertutup dengan pers Terutama terhadap informasi yang dianggap negatif Jadi berita yang tersebar selalu bagus-bagus saja Brunei adalah negara Islam Negara Islam seperti Brunei jelas memperlakukan dasar hukum syariat Islam yang selalu dijunjungnya Tindak kriminalitas dihukum sesuai yang dinaskan di dalam Al-Quran Berzina, mencuri, minum-minuman beralkohol dan masih banyak Tindak kejahatan lain yang dihukum secara amat keras Apalagi pelecehan, bersiul termasuk tindak kejahatan seksual terhadap wanita yang dilakukan oleh pria di Brunei Namun perempuan diberikan tempat untuk bekerja Dan juga hasu anak menyenangkan memang kelihatannya untuk bisa bermukum di sini Namun bagaimana juga Brunei jelas bagi kampung halaman tetap yang terbaik Kita mungkin belum semak muda mereka Tapi negeri ini memang sebaik-baik tempat tinggal Apakah Anda setuju? Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like Dan bagikan ke teman-teman Anda yang lain Terima kasih sudah menonton